Martabat, oleh karena itu kita jaga persatuan dan kesatuan ya dan selalu kita sampaikan bahwa apa yang kita sampaikan ini bukanlah ujaran kebencian kita disclaimer ini bukan provokasi ya tapi ini adalah edukasi dan mudah-mudahan bisa bernilai rekreasi nah selanjutnya saudara saya sampaikan dari dokter Sukur Sugiharto yang menyampaikan bahwa Nadatul Ulama itu secara kelembagaan tidak pernah mengakui Nasa Balawi sebagai juryat paternal Imam Ali ya jadi kita sampaikan bersama-sama langsung saja kita simak videonya berikut ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kalau kita perhatikan lebih teliti ya sebetulnya itu NU itu belum pernah loh mengakui Nasa Balawi apakah ada ya saya setuju ya jadi belum pernah PBNU itu atau Nadatul Ulama ya mengakui Nasa Balawi itu juga pernah disampaikan di dalam diskusi Ki Haji Madudin Usman dengan Gus Wahrur ya karena waktu itu Gus Wahrur nyenggung-nyenggung jangan bawa-bawa NU kepada Ki Haji Madudin jangan bawa-bawa NU tetapi nampaknya dokter Fahrur ini kepleset kecelakaan beliau sendiri ternyata di dalam diskusi itu kita simak bareng-bareng kalian juga sudah paham bahwa dokter Rusi Fahrur Rosi ya kita juga bawa-bawa nama NU ya otoritas dia sebagai ketua bidang keagamaan PBNU di bawah-bawah bahkan sempat mengeluarkan sebuah dalam tanda petik intimidasi ya bisa kita duga intimidasi dalam tanda petik ancaman kepada Ki Haji Madudin Usman dengan menyebut bahwa ada sudah yang namanya rapat gabungan dan merekomendasikan menginginkan Ki Madudin diberhentikan dari kepengurusan NU nah ini jadi tampaknya kurang konsisten Bapak Fahrur Rosi oleh karena itu akhirnya masyarakat netizen Indonesia semua pada gerah dan menginginkan justru bukan Ki Madudin yang diberhentikan tetapi dokter Fahrur Rosi mudah-mudahan dokter Fahrur Rosi setelah mendengar video ini dijadikan sebagai bahan untuk koreksi diri untuk intropeksi ya kita lanjutkan yang disampaikan oleh dokter Sugeng berikut ini dari dari mengkamar NU dari yang pertama sampai sekarang atau Kongres lah itu yang keputusannya mengakui nasabah baik gak pernah tidak sekalipun jadi pengakuan nasabah baik itu dari personal Kiai-Kiai NU yang beberapa juga diakui Kiai besar tapi itu pun berbasis don berbasis pasangka baik seperti yang dulu disampaikan oleh Buya Syakur kalau nolak dasarnya apa kalau menerima ya karena kecintaan terhadap Rasulullah andai kan Habib itu berbohong tentang nasabnya maka mereka lah yang nanggung dosanya para Kiai itu tetap berpahala karena mengharga apa menghormati keturunan Rasulullah gitu ya itu saya ingat pendapat dari Buya Syakur kalau kita sekarang ya saya sepakat jadi pada kenyataannya para Kiai ulama di masa lalu di masa terdahulu beliau itu ya tidak mengataskan nama NU tidak mengatas namakan Nadatul Ulama ya tapi beliau secara pribadi Husnuzon ya didasarkan kepada Husnuzon saja perasaan kebaik bukan didasarkan kepada fakta ilmiah apalagi riset berdasarkan ilmu genetika tidak maka sekarang harusnya ini menjadi koreksi untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin di masa lalu ada kesalahan ya Husnuzon di masa lalu tetapi sekarang Husnuzon sudah tidak pada tempatnya lagi karena fakta-fakta sudah ditemukan bahkan dokter Sugeng pernah menyampaikan dalam video sebelumnya Sukroh wal istifadoh itu juga tidak tepat kenapa karena dulu masyur karena orang pada suku Husnuzon dan itu karena dimasyurkan oleh Mbak Alawi sendiri tidak ada orang dari eksternal yang mengakui itu jadi sekarang ini sudah tidak pada tempatnya kita Husnuzon Sukroh wal istifadoh tidak pada tempatnya sudah haram menurut Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani yang kita jadikan rujukan ketika kita tidak mau percaya kepada Mbak Alawi Mbak Alawi sebagai keturunan Rasulullah kita lanjut posisinya adalah bahwa ada data mereka itu bukan dari sperma Nabi Ibrahim karena programnya beda karena jarak genetik dengan Kohanim beda bedanya jauh bedanya 40 ribu tahun Nabi Ibrahim bukan hidup pada 40 ribu tahun yang lalu jarak dengan Syed-Syed yang berada pada C1 dan Bani Ismaili yang juga C1 kita harus ingat bahwa mayoritas penduduk Arab Saudi sekarang itu C1 itu diasumsikan sebagai inisial settler sebagai penghuni pertama jasera Arab karena itu punya kesempatan berbiak lebih banyak dan dunia Arab itu tidak mengalami disrupsi seperti orang Indian Amerika sehingga prosentasenya besar kalaupun prosentasenya lebih kecil dari Yemen karena Arab Saudi itu lama jadi pusat peradaban karena tempatnya haji otomatis imigrannya juga banyak tapi tetepan di atas masih mayoritas C1 jadi akhirnya datanya ketahuan seperti Bani Tamim juga C1 masih tergolong C1 saya turun 088 kalau tidak salah itu kan Ismaili Bani Tamim Bani Saud Bani Palasi apalagi itu Paswetan itu jadi beda dengan kita kalau para kiaian pasti senatun aja kalau kita ada datanya dia sampaikan hak itu memang hak yang benar harus disampaikan walaupun baik bahwa balau ini bukan berasal dari sperma Nabi Ibrahim ya orang bisa aja bantah tes DNA nggak bisa lebih dari generasi hitungannya mana nggak pernah mereka bilang nyatanya papernya Profesor Hammer itu Kohanim 3000 tahun Profesornya Posnik tadi yang saya post tadi malah sampai Nabi Adam 235 ribu tahun ada papernya tapi mereka selalu nanya kapan gali kubur itu paper aja nggak pakai gali kubur diterima dunia ilmiah orang bebalan kayak gitu ngontot pendapatnya sendiri dia sendiri menghitung nggak mampu ya jadi kembali lagi NU itu belum eh bukan belum saya rasa tidak akan pernah mengakui nasabah balawi sebagai institusi tidak pernah kemungkinan kalaupun ada entah basul masail atau mutamar ya tentang nasabah balawi itu akan berlaku general mungkin misalnya bahwa kedepannya seteluruh keturunan Nabi harus tes DNA untuk membuktikan bahwa nasab jarak mereka memang bersambung ke Rasulullah mungkin itu keputusannya di masa depan karena mau nggak mau NU itu akan jadi sesuai namanya kebangkitan ilmuwan memecahkan masalah dengan ilmu nggak bisa lagi pakai don di masa lalu orang boleh percaya atau tidak percaya nasabah baik tapi dari hari ini ke depan susunan kalimatnya harus berubah nasab duria Rasulullah itu terbukti atau tidak terbukti kalau terbukti itu ya berarti harus ada barang buktinya apa barang buktinya ya Tihna buku nasib itu bukan barang bukti loh buku nasib itu catatan kesaksian bukan barang bukti tolong diingat buku nasib itu bukan barang bukti tapi catatan kesaksian ya saudaraku jadi ini perlu kita pahami jadi kajian tentang Pak Alawi yang kita pertanyakan apakah benar-benar dia keturunan Rasulullah s.a.w. itu sudah saat ini dikaji sekali lagi kita sampaikan berdasarkan multidisiplin ilmu jadi tidak hanya satu disiplin ilmu kalau disiplin ilmunya hanya ilmu sosial taruh misalnya ilmu sejarah mungkin masih debat tebel mungkin masih multitafsir bisa jadi bisa jadi ada interpretasi yang berbeda ya kan tetapi kalau sudah didukung dengan ilmu bantu yang bisa membantu pembuktian di ilmu sejarah maka sejarah itu menjadi terbukti kebenarannya yaitu dengan tes DNA jadi saudaraku dalam pendekatan ilmu sosial khususnya ilmu sejarah yang digunakan oleh Ki Ima Dudin untuk meneliti nasab Pak Alawi menguji literatur nasab dari Pak Alawi ya itu memang belum 100% atau memang belum 99% makanya perlu dibantu dengan ilmu pasti yaitu ilmu genetika makanya kita bisa memahami ketika Ki Haji Madudin Usman menyampaikan kurang lebih bahwa jika ada oknum yang tidak percaya kepada hasil riset Ki Haji Madudin Usman silakan diverifikasi di tes DNA ya Pak Alawi itu maka akan bisa membuktikan apakah benar tesis ilmiah Ki Haji Madudin Usman sehingga kalau ada oknum muhibin Pak Alawi yang mengatakan bahwa karya Kiai Madudin itu tidak ilmiah itu jelas dungu sekali lagi karya ilmiah itu banyak istilahnya ya tergantung dari tingkatnya atau kesepakatan masyarakat kalau orang yang menempuh gelar S1 disebut skripsi S2 tesis S3 disertasi dan kita pahami ada banyak lagi karya-karya yang sudah ditulis dalam bentuk artikel ilmiah dari hasil penelitian misalnya ada dari skripsi disusun lagi dalam bentuk artikel ilmiah dipublikasikan ke jurnal ilmiah seperti itu jadi ada juga yang dibuat makalah berdasarkan teori-teori hasil penelitian skripsi tesis disertasi dan sebagainya apalagi terkait masalah tesis Kiai Haji Madudin Usman sudah dilahirkan banyak artikel ilmiah jadi saudara bagi kalian yang masih tidak percaya bahwa tesis ilmiah Kiai Haji Madudin Usman adalah benar-benar ilmiah sungguh kalian kurang literasi ilmiah kurang kurang belajar ilmu tentang karya ilmiah seperti itulah kurang lebih ya kita lanjut nih dari dokter Sugeng Sukiharto ya karena orang yang sinyan pakai pejabat nyaksin paling akan nikahnya aja paling banter kan gak mungkin misalnya Syed Ahmad Bin Nisa diintip campur sama istrinya atau buddhanya lahir Ubadillah diawasi terus-terusan gak ibunya Ubadillah itu gak pernah dicampuri laki-laki lain gak mungkin kayak gitu paling banter ya menyaksikan akan nikah atau akan jual-beli kalau ibunya Buddha itu aja paling banter makanya tetap berbasis don buku nasab itu buku nasab itu catatan kesaksian bukan burang bukti sehingga kalau kedepannya siapapun yang keturunan Nabi itu bukan kita percaya atau tidak percaya dia keturunan Nabi tapi bahwa dia terbukti atau tidak terbukti sebagai keturunan Nabi apa buktinya ya yang paling dulu itu malah catatan DNA ya jelas jadi buktinya adalah catatan DNA makanya kita sudah sampaikan jauh-jauh hari dalam polemik nasab ini kalian tidak usah terlalu percaya dan kaku taklik buta kepada buku nasab catatan nasab yang dikeluarkan oleh Pak Alawi makanya ketika Pak Alawi melenguarkan kitab nasab Pak Alawi yang melenguarkan kitab nasab kita minta sekarang sudah tidak berlaku itu menurut kita karena ada perkembangan ilmu dan teknologi apa sekarang kita minta mereka semuanya Pak Alawi memiliki IDCAD memiliki kartu tes DNA ya semacam KTP yang menjelaskan dia itu keturunannya dari abluk grup apa terutama bagi mereka yang ngaku-ngaku cucu nabi tapi kalau bagi mereka yang tidak mengaku-ngaku nasab yang tidak perlu ngapain ya kalian walaupun Pak Alawi tapi tidak mengaku-ngaku nasab seperti Pak Alawi ngapain ya kalau kalian tidak menjual nasab keluarga anda anda tidak perlu lah ngapain nah ini berlaku kepada orang-orang yang berceramah sana-sini ngaku-ngaku keturunan nabi dan minta dimuliakan yang minta dapat privilege nah ini tidak benar nih harus tes DNA dia keturunan biologis dulu baru buku nasab untuk memastikan bahwa dia apa sesuai dengan fikir gitu ya ada ketnikanya segala macam tapi bagaimana kalau yang terhapus sejarah itu masa kita tolah seperti Renoso GMS semarin karena dia nenek moyangnya di inquisisi DNA-nya kemungkinan besar Bani Aroji dan udah pasti Bani Hussein Hussein Ali Hussein Bin Ali kita tolak nasabnya DNA-nya terbukti DNA-nya itu terbukti keturunan Imam Hussein terbukti sepupunya Bani Saud terbukti sepupunya Baswedan terbukti sepupunya Bajamal terbukti sepupunya Bani Tamin terbukti sepupunya mana mau ditolak kan nggak bisa gitu teman-teman ya jadi pada intinya NU itu tidak pernah mengakui NU secara kelembagaan itu tidak pernah mengakui nasab baik kalau ada nolong carikan muktamar mana yang mengakui nasab baik tidak ada satu-satunya keputusan NU tentang nasab itu pada waktu muktamar diboyalali bahwa tes DNA bisa membatalkan nasab membatalkan bukan memastikan nasab ya bisa membatalkan nasab tidak dibilang jauh terdekat tapi secara ilmu DNA kalau dia garis laki-laki sejauh sampai Nabi Adam kalau garis perempuan perempuan lurus sejauh ilmu ibu wawa kalau zigzag itu cuma 8 generasi maksimal biasanya lewat ayah ibu nenek nenek kakek kalau zigzag itu sudah namanya juga ter ter dilusi paling 8 generasi itu paling bagus kecuali seluruh dunia nanti tes DNA yang mungkin bisa dicari sampai jauh tapi saya rasa masih ragu itu saja dari saya jadi pada intinya NU itu tidak pernah saya lebih suka menggunakan diksi tidak pernah daripada belum pernah tidak pernah mengakui nasabah baik yang ada selama ini adalah pengakuan personal Kiai-Kiai itu pun berbasis prasangka sehingga percayanya itu ya tidak se-level dengan rukun iman percayanya para Kiai itu kan diseper bahwa generasi berikutnya itu tetap boleh menggugurkan nasabah baik kalau ada bukti ingat pun prasangka dengan hasil pengukuran itu lebih kuat hasil pengukuran saya rasa sampai disini teman-teman jadi sudah jelas ya NU tidak pernah mengakui nasabah Balawi secara kelembagaan itu adanya dari pengakuan personal para Kiai jadi tidak ada kewajiban Nahdiin itu percaya Balawi sebagai kedudian Nabi karena institusi PBNU sendiri tidak pernah mengakuinya lewat muktamar mana itu tidak pernah itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam terima kasih Dr. Sugeng jadi jelas saudara aku kita sampaikan kepada masyarakat kita edukasi jadi tidak ada kewajiban warga Nahdiin warga Nahdatululama harus meyakini dan percayai bahwa Balawi keturunan Rasulullah tidak ada dan Nahdatululama juga secara kelembagaan tidak pernah bukan istilahnya belum memang tidak pernah mengakui nasabah Balawi sebagai keturunan Rasulullah dan mudah-mudahan jangan sampai pernah kenapa begitu karena dulu saja yang dasarnya masih husn-huson Nahdatululama tidak pernah secara kelembagaan mengakui nasabah Balawi nah apalagi sekarang sudah ditemukan berdasarkan ilmu pasti genetika tes DNA ya jadi kalau kemudian setelah adanya polemik menyangkut dokter Fahruroji dengan Keiman Dudin lalu kemudian ke depan Nasdatululama kemudian mengakui nasabah Balawi ini jadi lucu karena apa dulu saja ketika belum ada tes DNA mereka tidak mengakui dalam arti tidak ada keputusan mengakui apalagi membatalkan nah sekarang setelah ada tes DNA ya jangan pernah jangan pernah karena sekarang sudah ada tambahan bukti dari tes DNA saudara oke terima kasih hadirnya semuanya saya waktunya membaca-baca komentar Anda wow banyak ini yang hadir saudaraku terima kasih wow ya banyak sekali dari Garuda Sakti hadir pertama sejarah berdirinya NNU dibelokkan oleh KB Balawi semua KB Balawi di tubuh NU pecat ya kita berharap video ini didengar oleh seluruh masyarakat kepada khususnya pengurus PBNU menjadi salah satu rusukan dalam berperilaku bertindak bertutur kata jangan bawa-bawa atas nama Nasdatululama ya Nasdatululama tidak pernah secara kelembagaan meresmikan mengakui ya membenarkan nasabah Balawi tapi masih secara pribadi-pribadi itu pun dasarnya adalah zone bukan karya dan fakta ilmiah ya dari Muhammad Wildan terima kasih hadirnya Balawi tidak layak jadi pengurus PBNU Pak Faru Roji sudah banyak sekali permintaan dari masyarakat ya dari netizen bahkan dari tokoh-tokoh nasional Guswar Plaret ada Kyai Yusuf Mubarok sudah meminta diberhentikan dari banyak sekali para netizen ya oke saudara ku tidak bisa saya bacakan semuanya mohon maaf ya saya akan persiapkan untuk live lagi di channel berikutnya di channel news clan official ya dengan tema yang berbeda silakan kalian yang ada waktu silakan dikunjungi channel news clan official ya news NEWS biasa kemudian KLENC clans official biasa tulisannya ya yang belum subscribe kami minta dan kami mohon dukungan untuk menekan subscribe like dan tanda lonceng kemudian bagikan video ini seluas-luasnya ya nanti kita akan live lagi di channel news clan official silakan dikunjungi channel news clan official juga saya minta untuk menekan subscribe oke itu aja saudara ku mohon maaf sekali lagi segala kekilafan kesalahan ini adalah live streaming barangkali ada gangguan jaring internet mohon dimalumi kalau ada kata-kata yang terputus ya kita jaga persatuan kesadaraan kerukunan jangan ada kebencian jangan ada provokasi kita tetap edukasi mudah-mudahan memberi nilai rekreasi salam persatuan salam Pancasila Jaya salam NKD Harga Mati salam Undang-Undang Dasar 1945 salam binika tunggal ika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati